Itu kayak tidak membedakan kalau saya itu penaannya Dan menyamakan apa yang saya butuhkan, apa yang anaknya dibutuhkan itu disamakan Itu yang membuat saya bersyukur Paling jauh kemana nih jualnya? Paling jauh sudah sampai ke Yaman Halo Assalamualaikum Sobat RTV Kali ini kita berada di segmen podcast star dan tentunya kita sudah bersama narasumber Yang mempunyai pengalaman pribadi tapi juga sebagai mompreneur ya Nah langsung kita sapa Kak Ira Assalamualaikum Kak Ira Assalamualaikum Salam Kak Astri, Kak Rendy Sehat Alhamdulillah Ini sekarang Kak Ira sudah jadi mompreneur Awal mula bisa jadi mompreneur itu gimana? Awal mula jadi mompreneur ya Saya sih ingat kalau suatu pekerjaan yang sangat diutamakan oleh Rasulullah itu berdagang, berniaga Ya benar Saya nih dulu kan ditinggal orang tua Karena orang tua saya itu merantau Dan sebelum itu orang tua saya itu punya usaha Usaha yang ditinggal karena gulung tikar Bukan gulung tikar kan ya Tapi lebih kayak ini Karena sudah ada yang menggantikan Meskipun itu keluarga Tapi saya harus pisah sama orang tua Karena waktu itu memang keadaan yang memaksa kita Untuk seperti itulah Karena roda kehidupan itu berputar Kak Nah setelah 10 tahun Orang tua saya meninggalkan saya Berarti kamu disini Maaf dipotong ya Iya Waktu di Pamekasan harus jauh kan ya Sama orang tua Jadinya Kak Ira tinggalnya sama siapa? Tinggalnya sama Aba Umi itu orang tua dari ibu saya Oh gitu Kakek nenek lah ya? Kan rumah ini sebelahan gitu Pas usia berapa waktu itu? Pas usia saya kelas 3 Eh kelas 3 SD Oh kelas 3 SD udah ditinggal ya? Iya Waktu itu kan pemikiran anak-anak kan biasanya flat aja gitu Gak tau Mikirnya apa sih waktu itu? Mikirnya saya Harus jauh sama orang tua Mikirnya saya Saya tinggal sama Umi sama Aba Orang tua saya disana Saya tidak boleh mengecewakan Saya harus menukar prestasi Dengan orang-orang yang sudah Merawat saya disini Nah itu Alhasil Lewat dari Raja Teri nih Kak ya Nah Saya setiap Kali kenaikan kelas Harus mendapatkan prestasi Itu jadi tujuan kamu ya? Iya Sampai Saya di pesantren pun Saya bisa Mengundang Wali saya Jadi yang datang itu adalah Saudara Saudara dari ibu saya Nah Untuk Menggantikan di Di panggung Gitu Gini Kan pas waktu ada acara-acara besar di sekolah Biasanya kan didatingin sama orang tua Iya Nah disitu kamu pernah gak sih merasa Kamu harus berprestasi Cuma Disitu yang datang bukan orang tua kamu Gitu Pasti ada lah Kak ya Ada Pasti ada Karena Siapa sih yang gak pengen Sama orang tua gitu Bahkan Waktu hari besar pun Kayak Libur hari raya Gitu kan Lebaran Kita gak bisa sama orang tua Berarti gak pulang waktu itu Enggak Karena memang waktu itu Memang kita ada di Bener-bener di uji Saya disini Sama adik saya Yang cewek Karena Yang dua Ikut ke sana Oh Jadinya harus terpisah ya Sama saudara sendiri Iya Meskipun di rumah sendiri Ya enaknya kan di rumah disendiri Di rumah sendiri Jadi apa-apa Sendiri Jadi cuman Kalau butuh apa Makan ke abah Makan ke umi Gitu Sama Ya Apa namanya Dirawat Sama saudaranya ibu saya Adiknya Itu kayak Tidak membedakan Kalau saya itu Punaannya Iya Tidak pernah membedakan Kalau saya Punaannya Dan Menyamakan Apa yang saya butuhkan Apa yang anaknya Dibutuhkan Itu disamakan Itu yang membuat saya Bersyukur Dari situ Saya mulai beranjah dewasa Saya Melihat Jadi pengusaha itu Jadi pengusaha itu enak Karena apa Karena apa Memiliki usaha Itu adalah bos Selain Iya Selain Selain bisa One day Saya bisa memperkerjakan orang Saya bisa bermanfaat Buat orang lain Tidak hanya Suatu ketika Saya memiliki brand Saya memiliki usaha Yang Yang nanti Tidak hanya dinikmati oleh Anak-anak saya Tapi dinikmati orang banyak Gitu Meskipun ya Tidak menghitung Berapa hasilnya Apakah kamu pas waktu Usia Kecil Dan harus terpisah Sama orang tua Selama berapa lama 10 tahun Tahun itu Berpikir gak sih Kamu Aku pengen Cari uang yang banyak Biar orang tuaku Back lagi Dan kita kumpul bareng Pernah Itu jadi salah satu Impian kamu ya Sampai Sebelum orang tua saya Balik kesini Sebelum saya Keluar dari pesantren Jadi pesantren itu Ada satu tahun pengabdian Setelah SMA Jadi harus Itu adalah Kewajiban Kak Bagi kita Karena Rasanya Kalau Gak ngapdi Di pesantren Kita punya hutang Ke pesantren Disitu ada Tugas 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 Apa Guru tugas Di setiap Instansi pendidikan Yang ada di pesantren Jadi gitu Jadi sebelum Ada cerita miris Yang membuat saya Yang membuat saya Tetap Mau Apa namanya Usaha Bagaimana saya harus Memprioritaskan Apa yang menjadi Tujuan saya Disitu saya ingin Saya mau Lulus dari SMK Lulus dari pengabdian Jadi kan Saya harus kuliah Sedangkan Orang tua saya Baru balik kesini Kan gak ada Gak ada biaya Jadi Karena saya Karena saya Memang ada Di tugasnya Di SMK Saya tahu Berkas-berkas Di sana Dan saya mendapatkan Brosur AKN Pemekasan Yang cabangnya Poltek Malang Sebelumnya Saya mendaftar Di IIN Di salah satu Kampus itu Jadi Saya sudah keterima Tapi saya lebih Milih Untuk daftar ini Karena apa Bebas biaya Karena kamu Gak mau Memberatkan orang tua Waktu itu Dan Jurusannya pun Sudah Sefrekuensi Komputer akuntansi Udah lah Gak apa-apa Ambil ini Yang penting Ketika saya Memudahkan orang tua Suatu ketika Allah bakalan Memudahkan saya juga Iya benar Nah Berapa Satu tahun Saya kuliah Orang tua saya Ada di sini Semenjak itu Dia memulai catering Cateringnya dari rumah Dan ada salah satu Instansi yang memang Menjadi mitra dari dulu Balik lagi Jadi kita cateringnya Dari rumah dulu Setahu Lepas satu tahun Saya kuliah Ibu saya Memberaniakan diri Buat ngontrak Ngontrak yang ada Di depan Yang sekarang Nah itu Udah kita berjalan Berjalan Masa kita Mau ngontrak terus Akhirnya Ada orang baik Yang menawarkan Rumahnya Kodarullah Kodarullah Kalau rejeki Gak bakal kemana Iya betul Padahal Orang tua saya Waktu itu Tidak punya uang Sama sekali Dan kita Dan kita Pure Orang tua saya Tidak Gak bayar Dp Wah Memang rejeki banget Iya Meskipun Di balik semua itu Di balik adanya Usaha Orang tua saya Itu Banyak cerita Cerita yang menjadi luka Buat saya Dan itu dijadikan Kamu pembelajaran Pembelajaran Motivasi juga Iya Sehingga bisa membuat Kamu sekarang Punya brand sendiri Nama brandnya Apa ini Nama brandnya Raja Teri Jadi Raja Teri Itu kayak gimana Teri Krispy Iya Teri Krispy Jadi Teri Krispy Ini adalah Olahan produk UMKM Pesisir Desa saya sendiri Desa pada legan Tapi di rumah itu Tidak hanya Satu yang Memproduksi ini Jadi Raja Teri ini Ini mas ya Saya ambil Jadi Raja Teri ini Disini Pengolahannya Dari ikan Ikan Teri Yang didapat Dari nilaian langsung Langsung Diproduksi Waktu itu juga Tanpa Disimpan Dalam freezer Atau apa Karena ketika Iya Jadi ketika Ketika Misalkan ketika Ikannya masih Didiamkan Difrozenkan Artinya itu akan Rusak Dan akan Mengurangi Kualitas Kualitas Ikan dari sendiri Dan juga Ikut Manfaatnya Manfaat Ikan juga Kalau sudah Difrozenkan Kan Akan berkurang Jadi begitu Jadi awal mulai ini Orang tua saya itu Mencoba Dan sekarang Produksinya Masih di rumah Jadi saya Melihat nih Kalau sekarang Ada standing packing Yang keren Kayak gini Menarik banget kan Kalau daripada Yang toples Yang dipegang Mas Randy Jadi gini Ini Standing-nya Standing pochnya Bisa dibawa Kemana-mana Dan kita Pengolahannya Juga Non-MSG Tanpa bahan Pengawet Jadi aman Dari Balita Balita juga bisa Iya Hanya garam Rempah Dan Ikan teri Aja Dan ini Banyak rasa-rasanya Juga ya Original Balado pedas Extra hot Sapi panggang Jagung bakar Ini inspirasi Rasa-rasanya Inspirasi Rasa-rasanya Cuma dari ini Kak Melihat Kan banyak nih kan Varian camilan Rasa-rasa Apa nih Yang cocok buat Yang cocok buat Ikan Berarti Dicobain dulu ya Sebelum Mempikkan Kita coba aja ya Kayaknya ngiler deh Ini pas banget Kalau pas Disuguhkan Kalau ada tamu Kayak gitu-gitu ya Biasanya Kalau Orang luar kota Sukanya tuh Yang kayak gini Dan bisa dijadikan Hadiah juga ya Terik crispy ini Juga menjadi Olahan UMKM Pamakasan Yang dibuat Oleh-oleh Madura sekarang Jadi Setiap kali Setiap kali Lebaran Saya mendapatkan Customer dari luar Dari Kalimantan Dari Bontang Rata-rata itu Dari Kalimantan Ada yang dari Malang Dan mereka Ngecar di Shopee Karena saya jualannya Di marketplace Mereka ngecar di Shopee Tapi datangnya kerumah Selamat rumah Iya Pangen datang langsung Mungkin ya Pangen liat langsung Kayak gimana Gitu raja terinya Dan ini rasanya Jujur ya Bukan karena ada Mbak Irang Iya Saya tuh sebenarnya Agak kurang suka Apa Tri-tri kayak gini Karena rasanya Agak kadang Kebanyakan tergantung Agak pahit Nah ini nih Enggak gitu Kayaknya Ringan gitu Ini bukan karena ada Mbak Irang Iya 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 Jadi jangan kan Anak-anak kitanya Aja nih suka Kalau ini kan Ada varian Tri-rispi aja Itu kan Kacang bawang Tri-rispi Begitu Nah dari Sekian banyak Varian ya Paling Jauh kemana nih Jualnya Paling jauh Sudah sampai ke Yaman Sudah sampai ke Yaman Iya Orangnya udah Sampai gak ke Yaman Belum sih Gak apa-apa Kecangan Next time Next time Produknya dulu ya Produknya dulu Keliling dunia Gak apa-apa Ownernya nanti ikut Gratisan Amin Amin Ini gak bisa ngerin Gimana caranya Tahan dulu dong Sekarang kalau boleh tahu Usianya Kak Iro usia berapa Usianya 24 tahun 24 tahun Udah punya branding sendiri Omsetnya berapa sih Terbesar Udah balik modal gak sih Sebenernya Bojo randeng Kalau omset ya Kalau saya bicara omset Nanti Nanti banyak yang ini Gambaran aja Gambaran aja Gambaran aja ya Gambaran aja ya Ya setidaknya Dari modal Karena saya Saya tidak ingin Mengambil Apa Keuntungan besar Namun Barangnya tidak Cepat Keluar Yang penting Ada Fastback Cepat kembali Sampai saya Jadi Saya kasih bocoran aja Jadi purpose-nya ini Saya hanya mengambil Keuntungan Kurang lebih 20% aja Dari modal Satu kayak gini nih Harganya berapa berarti Ini 15 ribu 15 ribu Yang ini Yang ini 25 ribu Lebih banyak ya Pasti isinya Dan ini keren ya Udah Tempatnya tuh aman Kita bawa Seandainya mau keluar kota Enak ya Gak usah bawa tempat Ini udah bisa dijadikan tempat Dan ada klipnya juga nih ya Ada label halalnya juga nih Dan di dalam juga Sudah ada Silica food grid Agar Tetap terjaga Keriukannya Oh wow Jadi lebih aman gitu ya Gak melempem Iya Oke Nah Rencana untuk kairah Kedepan bakalan Harapannya Harapannya gimana nih Mau seperti Apa nanti kedepannya Raja Teri ini Raja Teri Raja Teri bisa Bisa tetap Maju Bisa tetap berjalan Juga nanti Akan ada Produk-produk Dari Raja Teri Yang menjadi Olahan UMKM Desa Pesisir juga Yang nantinya Bakalan jadi Oleh-oleh Khas Madura Dan juga Bisa going on Internasional Amin 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 Nanti habis dari Yaman Kemana lagi tetangganya Negara sebelah Nah iya pernah Kita Kalau musiman haji nih Memang ada Salah satu KBIH Yang punya penduduk Pesantren Memang sering Oh sering Jadi Raja Teri Sudah pernah ke Mana-mana Sudah nyampe Nama kah Temen-temenin Jemaah Ini nanti Bakalan menambah varian Gak kira-kira Nextnya Kayaknya ada Bakalan Iya Bakalan ada Bakalan ada Varian Iya Varian Yang sekarang Menjadi viral Oh gitu Iya Gepreka Oh gitu Biasanya kan Kan selalu ayam Biasanya Ini teri Kayak apa ya Iya Iya bener Kita penasaran Kenapa sih kok namanya Raja Teri gitu Mungkin ada harapan Dari nama Biasanya kan kayak gitu tuh Iya Ada filosofi nama Oh gitu Iya Ada filosofi nama Di balik Raja Teri Kenapa sih Jadi Raja Teri Karena ini kecil Tapi kayak manfaat Iya Kecil tapi sejuta manfaat Biar menjadi raja Itu yang terdepan Iya Ini belakangnya juga ada ya Satu porsi ikan teri Kurang lebih 30 gram Terkandung sekitar 50 miligram Kalsium Makanya Ikan teri itu Tidak hanya buat orang dewasa Tetapi sekarang sudah viral Menjadi snack MPAC Buat balita Wow Karena memang kandungannya Meskipun kecil Iya Sejuta manfaat Oh iya Berarti memang Dari kisah yang Pengalaman yang lalu Sekarang sudah bisa punya Ombudsman sendiri Dan Alhamdulillah sudah Ya Sukses lah Sudah nyampe Jalan-jalan produknya ya Setidaknya masih jalan-jalan Kita tidak Menghitung omset sekarang Karena I'm starter Saya masih pemula Masih mau berjalan Masih mau belajar Dan ketika saya menemukan Suatu masalah Saya mau Dimentori oleh suami saya Gitu Ada Sepatah dua kata Untuk yang lagi nonton nih Oke Teman-teman Buat viewer Astri Randy TV Jadi Buat kalian yang masih muda Tidak usah menunggu Datanya kapan itu Keper pekerjaan tiba Tidak usah menunggu Lulusnya kapan Dan melamar pekerjaan Setidaknya Ada kemauan kalian Untuk membuka Peluang usaha Bagi orang-orang Gitu Jadi meskipun usaha kecil Kalian Membuka sebuah reseller Jadi peluang berpulang banget Bagi mereka yang Masih Masih berpendidikan Masih Masih sekolah Masih sekolah Gitu Oke Dan walaupun Kita masih kuliah gitu ya Bukan berharap Dari orang tua terus ya Kita harus belajar mandiri Karena Membeli Membeli barang Dari Dari Uang kita sendiri Itu lebih Lebih berharga Walaupun hanya sekian Gitu ya kan Itu udah Keren banget Gitu ya Oke Terima kasih buat Kak Ira Sudah berbagi Ini tips bisnisnya Dan Ada nama Instagramnya mungkin Iya Insta Jangan lupa Follow Raed Raja Tri Di IG Dan juga Jangan lupa Follow dan subscribe Astri Dendi TV Oke Nanti kita bakalan Taruh di deskripsi Buat yang masih Bingung penulisannya gimana Dan Terima kasih buat Kak Ira Sudah datang Hadir ke sini Terima kasih Sudah invite Sudah invite saya buat Support Collapse Siap Dan semoga lancar usahanya Amin Dan buat sobat RTV yang nonton Terima kasih Dan see you in the video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka makan ikan Raja Tri Crispy Rajanya dari لل besائ Nisan Jangan lupa Hi Johann . Terima kasih.